Meski gencatan senjata sedang berlangsung, namun kondisi ini tak lantas membuat pasukan Hamas lengah. Dalam pernyataan terbarunya, jurubicara Brigad Al-Qadil, sayap militer jihad Islam Palestina PAG, Abu Hamzah, menyebut pasukannya tak akan mundur, mereka akan terus berjuang menghentikan agresi Israel yang mengancam Gaza. Abu Hamzah menegaskan bahwa milisi perlawanan Palestina di Gaza tidak akan menghentikan pertempuran sampai tujuan tercapai. Dia memastikan tepi barat yang diduduki Israel tetap menjadi bagian penting dalam memulihkan kehormatan Arab dan Islam. Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Benfil juga menyatakan dirinya menolak adanya gencatan senjata. Pernyataan itu menyeratkan bahwa tentara Israel akan tetap melanjutkan peran di Gaza. Hal ini juga terbukti dari bagaimana tentara Israel melakukan pertukaran sendera dengan Hamas, di mana mereka malah menembaki tahanan hingga terluka parah. Sikap Israel yang menyetujui adanya gencatan senjata seakan menyeratkan kekalahan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Gerakan Perlawanan Jihad Islam Palestina PIJ, Syed Nahala, menurutnya Israel terpaksa menerima gencatan senjata karena menerima kekalahan telak. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.